Intro Sahabat Oasis yang terkasih Kita bersyukur bahwa Allah yang kita imani adalah Allah Maha Rahim Allah yang berlimpah belas kasih Allah yang kaya penggampunan Dia selalu membuka pintu kerahimannya untuk orang berdosa Yang sungguh mau bertobat dengan tulus Di hadapan Allah kita adalah orang-orang berdosa Kita adalah orang-orang yang ternoda dan bernoda Tidak jarang kita jatuh dalam lembah dosa yang mendidikan dan mengerikan Hidup kita didominasi oleh keinginan-keinginan manusiawi yang penuh dengan ego Kita masih membutuhkan belas kasih dan karunia Allah Nabi Yeskiel menyuruhkan kepada kita bahwa Allah kita adalah Allah penggampun Dia mengundang semua orang fasik untuk bertobat dan memperbaharui diri Dia sungguh menyakini bahwa seberat apapun dosa Tak kalah orang sungguh tulus bertobat pasti diselamatkan Kalau orang fasik bertobat dari kefasikan yang dilakukannya Dan ia melakukan keadilan dan kebenaran Ia akan menyelamatkan nyawanya Ia insaf dan bertobat dari segala durhaka yang dibuatnya Ia pasti hidup, ia tidak akan mati Dan sebaliknya ketika orang berdosa tidak bertobat Maka Tuhan akan menurunkan petaka dalam hidupnya Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati Dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya Oleh karena itu, marilah membangun sikap tobat yang sejati Kita merendahkan diri dan memohon belas kasihannya Bertobat berarti membangun rekonsiliasi dengan Allah Bertobat berarti membangun persekutuan damai dengan Allah Dan pertobatan itu membuahkan rekonsiliasi dengan sesama Kita memperbaiki tali silaturahmi yang mungkin telah retak Kita berani memaafkan mereka yang telah menyakiti hati Kita juga berani dengan rendah hati Memohon maaf bila bersalah Semoga kita semakin bertegun dalam laku tobat di hadapan Allah yang maharahim Tuhan memberkati dan afekh mariam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!